hmm bosen nih udah lama sekolah di rumah terus sampai nggak tahu sekarang tanggal berapa ya hmm aku cek dulu deh ihh aduh susah ihh satu dua tiga uh kita lihat nih tanggal berapa ya hari ini hmm udah tanggal 23 nih eh bukan tanggal 23 emangnya tanggal berapa sih bukan 23 tapi 23 ehh 23 ya hmm emangnya apa bedanya 23 sama 23 yuk kita ikut kita belajar dulu tentang nama bilangan sudah siap? siap oke sekarang ibu akan menjelaskan teman-teman silahkan perhatikan terlebih dahulu nama bilangan insyaallah ya teman-teman sudah tahu cara penulisan lambang bilangan 1 dan nama bilangannya ada huruf S A T U nah yang di lingkaran ini merupakan lambang bilangan yang garis ini adalah nama bilangan lambang bilangan itu isinya adalah angka sedangkan nama bilangan terdiri dari huruf-huruf tadi kita sudah tahu bahwa ini adalah atau ini dibaca dengan sebutan 25 nah kita coba tulis dulu nih teman-teman 2 teman-teman sudah bisa menulis 2 seperti apa saja huruf-hurufnya betul ada D terus U A 2 sekarang kita tambahkan kata puluh karena 2 ini merupakan puluhan kita tambahkan kata puluh P U L U H 20 ini 5 nah teman-teman insyaallah ya sudah bisa menuliskan huruf 5 itu apa saja sih hurufnya apa saja teman-teman L L I M A betul 25 nah kenapa sih kita sebut ini angka 25 bukan 25 iya betul karena disini ada 2 angka dan 2 ini menempati nilai puluhan sementara 5 menempati nilai satuan kita akan lihat lagi kira-kira biasanya teman-teman menyebut ini angka berapa ada yang masih menyebutnya dengan 45 ada yang masih menyebutnya dengan 45 nah yang betul adalah 45 karena 4 disini menempati puluhan dan 5 disini menempati satuan dan 5 disini menempati satuan empat puluhan itu empat puluhan itu sama dengan sama dengan empat puluh dan Dan 5 satuan itu sama dengan 5 Nah, jadi Di sini kita punya 40 Di sana Hasilnya adalah 21, 22, 23, 24, 25 Gimana, udah hafal? Sekarang aku udah paham Bagaimana menuliskan Lambang bilangan Dan nama bilangan Serta pengucapannya Terima kasih Bu Guru 24, 25, 26, 27